Kisah ini dimulai dari orang pintar yang sedang mengejar sosok Pontianak Dia berlari menuju hutan dan terus mengejar sosok yang terbang dengan baju putih dari pohon ke pohon Hingga akhirnya Pontianak itu berhenti di semak-semak Dengan peralatan yang sudah dipersiapkan berupa paku dan juga sebuah kendi berisi air doa perlahan dia mendatangi setan itu Sayangnya sebelum menyerang dia terluka sendiri Untungnya Pontianak itu bisa ditangani oleh orang pintar tersebut dan paku bisa ditancapkan di tengkok setan berbaju putih itu Beberapa bulan setelahnya Adam, seorang pria yang tinggal sendiri di dalam hutan Dia bekerja sebagai pengrajin gerabah yang studio miliknya tak jauh dari rumah orang tuanya Dalam perjalanan bekerja, Adam hampir menabrak seorang perempuan yang mengendarai sepeda Kejadian itu mengingatkannya dengan apa yang dialaminya beberapa bulan sebelumnya Dimana malam itu dia yang hendak menuju rumah ibunya Tiba-tiba ada seorang gadis yang melintas sehingga tanpa sengaja dia tabrak Adam yang merasa bersalah pun membawa gadis itu pulang ke rumah ibunya Ibunya yang melihat itu pun bingung kenapa Adam membawa gadis malam-malam Dia menjelaskan kalau gadis itu tertabrak olehnya dan sekarang dia pingsan Adiknya yang bernama Suraya menyarankan untuk segera membawa ke rumah sakit Namun Adam memilih untuk merawatnya terlebih dahulu Hari berikutnya gadis itu masih belum sadar diri Bahkan tukang urut yang dipanggil belum bisa menyadarkan gadis tersebut Sang tukang urut menyarankan untuk mencari orang yang lebih pintar darinya Beberapa hari setelahnya gadis itu pun sadar Namun dia kebingungan dengan apa yang terjadi Butimah, ibu Adam menyuruhnya untuk beristirahat dan jika sudah sehat Adam akan mengatarkannya pulang Namun gadis itu kebingungan karena dia tak ingat apa-apa Dia bingung harus balik kemana Adam dan yang lain pun menduga kalau gadis tersebut mengalami hilang ingatan Kejadian itu sudah berlalu selama 6 bulan Adam sendiri sudah memasang iklan di koran apakah ada keluarga gadis tersebut yang mencarinya Sayangnya belum ada satupun yang melakukan panggilan Gadis itu sendiri hanya mengingat namanya yaitu Melati Adam mencoba untuk mencari tahu dan menanyakan apa yang Melati ingat Sayangnya dia sama sekali tak mengingat apa-apa Dan bahkan alasan dia melintas di depan mobil Adam malam itu pun juga dia tak tahu Ada seorang perempuan yang menyukai Adam Dia bernama Sri Sri sendiri tak menyukai Melati yang terus tinggal di rumah ibunya Adam Sri ingin Adam menjadi suaminya dan dia sudah cukup dekat dengan keluarga Adam Ketika makan malam tiba Butimah membahas mengenai Melati yang sudah setengah tahun tinggal bersama mereka Dan anehnya sama sekali tak ada info orang hilang atau orang yang mencari Melati Melati sendiri juga tak tahu kenapa bisa begitu Dia sendiri berterima kasih karena sudah dirawat oleh Butimah dan juga meminta maaf karena terus merepotkan Sri yang ikut makan malam bersama dengan mereka pun menjawab dengan ketus Ya dia takut kalau Adam tertarik dengannya Suraya pun mencoba menenangkan keadaan Ia mengatakan kalau Melati bisa tinggal berapa lamapun di sana dan tak akan ada orang yang marah Selain itu Suraya juga mengatakan kalau Melati bisa menggunakan kamar milih Adam Karena kakaknya itu lebih suka tinggal di rumah tua di dalam hutan Sri pun meminta Adam untuk mengantarkannya pulang ke rumah Dia melakukan itu supaya Melati merasa panas dan menegaskan kalau Adam miliknya Sri sendiri juga mendatangi bomoh untuk bisa menaklukkan hati Adam dan menjauhkannya dari Melati Pagi harinya Melati yang bangun tidur pun menikmati suasana pagi di rumah Butimah Dia yang sedang bersantai tiba-tiba menari dengan sendirinya dan berhenti ketika Adam melihat hal itu Adam terkejut dan dia mengatakan kalau tak tahu Melati bisa menari Melati sendiri juga tak tahu kalau dirinya bisa menari Namanya juga Amnesia Adam pun berniat untuk pergi karena rumah ibunya itu sedang kosong dan tak baik-baikinya jika mereka berduaan di dalam rumah Adam yang kembali ke tempat kerja didatangi oleh Sri Dia menanyakan perihal hubungan mereka berdua Sri mengatakan semenjak Melati datang Adam tak pernah membicarakan lagi tentang masalah perkawinan Adam sendiri merasa kesal dengan Sri Dia mengatakan kalau Sri ingin menikah dengannya dan dia terus memepet ibunya agar bisa diterima sebagai menantu Sri pun merasa jengkel Dia menyalahkan Melati karena Adam bisa berbicara seperti itu kepadanya Sri tak terima dan dia tak akan membiarkan Melati memiliki Adam Malam harinya Suraya terbangun tengah malam Samar-samar dia melihat ada perempuan yang menari di kamar atas Suraya mengira kalau itu adalah Melati dan ketika dipanggil Sosok itu berbalik dan memperlihatkan wajah Melati yang mengerikan Suraya yang ketakutan pun coba ditenangkan oleh Farid suaminya dan memberitahu kalau tak ada apa-apa di sana Pagi harinya Suraya merasa kesal dengan Farid karena dia tak mempercayai apa yang ia katakan Farid mengatakan pada istrinya untuk tidak asal berbicara Melati yang datang pun langsung diajak untuk sarapan bersama Namun dia menolak untuk melakukan itu Melati diajak Adam berjalan-jalan bersama Adam semakin lama semakin menyukai Melati Melati sendiri masih malu-malu untuk menjalin hubungan dengan Adam Butimah memberitahu Adam kalau orang-orang kampung terus membicarakan tentang Melati Adam pun tak peduli dengan itu Namun bagi ibunya itu mengganggu dan dia tak bisa membiarkan Melati tinggal semakin lama di rumah mereka Adam sendiri pun mengerti hal itu Dia juga bingung karena dia tak bisa membiarkan Melati begitu saja Terlebih Adam merasa bersalah atas apa yang telah terjadi Butimah pun mempunyai solusi Kalau memang begitu keadaannya Adam pun disuruh untuk mengawini Melati sehingga dia bisa menjaga gadis itu selamanya Butimah sendiri lebih menyukai Melati ketimbang Sri Melati sendiri mendengar percakapan itu dari jendela kamarnya Malam harinya Adam mendatangi Melati yang termenung di teras rumah Melati meminta maaf kepada Adam karena sudah banyak merepotkan keluarganya Semenjak kejadian itu Melati tak mempunyai siapa-siapa kecuali Adam Adam pun menawari untuk menikah dengannya Meski tak langsung menjawab namun Melati menyetujui lamaran itu Hari berikutnya mereka pun pergi ke pasar guna mencari baju perkawinan Sri yang melihat hal itu merasa kesal sendiri Hari pernikahan pun dilangsungkan Sri yang melihat itu merasa sedih karena dia ditinggal nikah oleh Adam Adam pun berpamitan kepada ibunya untuk membawa Melati ke rumahnya yang ada di tengah hutan Tiba-tiba Saleh paman dari Adam datang Dia baru saja tiba di kampung karena selama ini Saleh tinggal di Kuala Lumpur bersama dengan anaknya Melati sendiri ketakutan melihat Saleh yang mempunyai tumor di pipinya Adam pun berpamitan untuk pergi Saleh tiba-tiba menanyakan kepada Butimah kenapa dia mengawinkan Adam dengan perempuan itu Butimah pun menjawab kalau dia hanya ingin menghindari fitnah dari para warga kampung Sri kembali mendatangi Bomoh dan dia marah-marah karena ajiannya tak berhasil Bomoh itu pun memberikan sebuah boneka untuk menyantet Melati Sementara Adam sendiri tengah mengajak Melati untuk malam pertama Melati pun malu-malu kucing melakukan hal itu Hari berikutnya Saleh kembali mendatangi Timah Dia memberitahu kalau ada yang aneh dari Melati Dia pun menanyakan asal-usul keluarga Melati Namun Butimah tak bisa menjawab hal itu Dia bahkan sudah memasang foto Melati di koran namun tak ada yang mengenal Saleh pun memberikan sebuah nasihat untuk berhati-hati Melati memang tak dikenal atau ada yang sengaja tak mengenalnya Tentu hal itu membuat Butimah kebingungan Dia meminta adik iparnya itu untuk mencari tahu siapa Melati yang sebenarnya Saleh sendiri meminta Butimah untuk tidak berbicara mengenai itu kepada Adam Dan dia akan berbicara sendiri Saleh pun mendatangi rumah Adam Melati yang melihat kedatangan Saleh segera masuk ke dalam rumah Saleh sendiri pun memaklumi hal itu Dia mengatakan kalau setiap orang cantik yang melihatnya pasti ketakutan Kedatangan Saleh sendiri ingin memberikan sebuah pesan kepada Adam Jika istrinya merasa tak sehat atau ada suatu hal yang lain untuk segera memberitahunya Adam pun menanyakan apa maksud pembicaraan pamannya itu Saleh hanya menjawab kalau Adam merupakan pengantin baru Dan takutnya ada orang yang berbuat jahat pada mereka Sri kembali mendatangi Adam Kali ini dia membawakan makanan untuknya Namun Adam tentu menolak hal itu Alasannya adalah karena dia sudah mempunyai istri dan menyuruh Sri untuk tidak mengganggunya lagi Malam harinya Adam bermimpi buruk Dia melihat istrinya yang berada di ruang tamu dan memegangi kendi hitam yang ada di sana Namun ketika berbalik terlihat wajah yang menengangkan Adam yang terbangun pun ketakutan melihat Melati yang ikut bangun juga Malam berikutnya Adam dan Melati makan di rumah ibunya Namun Butimah tak ikut makan bersama Suraya sendiri masih ketakutan dengan Melati setelah kejadian itu Dirinya juga tak mau ditinggal berdua dengan kakak iparnya tersebut Adam pun menanyakan apa yang dipicarakan pamannya pada ibunya Butimah memberitahu kalau Pak Saleh datang dan mengatakan kalau Melati sepertinya tak sehat Adam pun setuju dengan hal itu Dia mengatakan kalau orang yang menyebabkan semua ini adalah Sri Sri yang cemburu dan berniat untuk mencelakakan keluarganya itu Butimah memperingatkan anaknya untuk tak berbicara sembarangan Kalau apa yang dikatakannya tidak benar maka hal itu akan menjadi sebuah fitnah Sri sendiri mengamati Adam yang pulang ke rumah dari kejauhan Adam membuka pintu dan menyuruh Melati untuk masuk Namun dia kebingungan karena istrinya itu sudah menghilang Dia pun mencari ke sekeliling rumah dan tak menemukan Melati dimanapun Adam pun masuk ke dalam rumah dan dia melihat Melati yang sudah tidur di kamar Dan kali ini dia merasa merinding Adam segera berganti baju dan ketika kembali ke dalam kamar Melati sudah tak ada di sana Terdengar suara ayunan dari luar rumah Adam yang datang menengok melihat Melati dengan wajah yang mengerikan Dia pun berteriak dan Melati tiba-tiba ada di belakangnya Dia pun menanyakan apa yang terjadi pada Adam karena terlihat ketakutan Dirinya memberitahu kalau baru saja kembali dari kamar mandi Adam sendiri pun kebingungan dengan apa yang dilihatnya seolah dia tak percaya dengan apa yang terjadi Pagi harinya Adam berpesan kepada istrinya itu untuk masa agak banyak karena ibunya akan makan malam bersama Malam harinya Sri yang tak diundang pun tiba-tiba datang dan membawakan kue Butimah sendiri tak bisa menolak pemberian itu Dia menyuruh Melati untuk menyimpannya di dalam Tiba-tiba Melati jatuh pingsan Adam pun segera datang Tiba-tiba Melati kesetanan seolah dia kesurupan Dia memandangi Sri dengan marah Sri segera pergi dari rumah tersebut Melati yang pingsan pun dibawa kembali ke dalam kamar Butimah menyuruh Adam untuk bersabar dengan apa yang terjadi Farid yang datang setelah pulang kerja pun mengajak istri dan Butimah untuk pulang ke rumah Malam harinya Melati kembali bangun dan pergi keluar rumah Samar-samar terdengar suara seperti mocopat lingsurungi Adam yang mengetahui itu segera mengejar istrinya Namun dia melihat Melati yang perlahan terbang menuju ke arah hutan Tiba-tiba Melati sudah ada di belakangnya Dan seolah bukan Adam yang mengikuti Melati Melainkan Melatilah yang mengikuti Adam keluar rumah Hari berikutnya Suraya yang sudah tak takut dengan Melati mengajaknya untuk bermain di sungai Kembali terdengar suara kidung dan Melati menuju ke arah hutan Suraya yang sendirian pun kebingungan mencari Melati Dia menemukan kakak iparnya itu sedang memakan bunga Melati yang tumbuh liar di sana Melati sendiri tiba-tiba tersadar dan mengajak Suraya untuk pulang ke rumah Sementara itu Butimah ditelepon oleh Saleh dan menyuruhnya untuk datang ke rumahnya malam hari Beserta dengan Adam tapi tidak dengan Melati Dia mempunyai satu hal untuk dikatakan dan itu sangat penting Dia segera menelpon Adam dan mengajaknya untuk ke rumah Pak Saleh Namun Adam tak mau melakukan itu karena dia sibuk bekerja Suraya pun mengantar Melati namun tak sampai rumah Melati sendiri melihat perempuan yang hamil dan sepertinya dia ingin seperti itu juga Muncul Sri dengan wajah marahnya Mereka berdua pun saling bertatap satu sama lain dengan pikiran masing-masing Malam harinya Butimah dan Suraya pun mendatangi Saleh Saleh sendiri pun menanyakan dimana Adam karena tak terlihat Sementara itu Adam yang pulang bekerja mendapati istrinya yang berada di luar dan menangis Dia pun menanyakan apa yang terjadi Melati pun memberitahu kepada Adam kalau apapun yang terjadi dengannya dia akan selalu menyayangi Adam Adam sendiri mengerti keadaan yang terjadi Dia meminta maaf karena terlalu sibuk akhir-akhir ini dikarenakan banyak orderan yang masuk Tiba-tiba Melati datang dari dalam dan itu membuat Adam terkejut Dia kebingungan dengan siapa barusan dia berbicara Melati pun menanyakan ada apa dengan Adam karena sikapnya terlihat aneh Ya Allah kan ini kenapa? Saleh sendiri pun menelpon Adam dan memberitahu kalau istrinya bukanlah manusia Tentu Adam bingung dengan perkataan pamannya itu Melati pun menanyakan siapa yang menelpon Dan dijawab kalau itu hanyalah pamannya Dia pun mengajak istrinya untuk tidur kembali Sementara itu Sri berniat untuk menyantet Adam dengan menguburkan boneka yang diberikan oleh bomoh Namun tindakannya itu tertangkap basah oleh Saleh yang datang ke rumah Adam Sri mengakui kalau dia melakukan itu untuk mendapatkan Adam kembali Butimah yang tahu hal itu pun merasa sedih Adam yang mendengar keributan pun mencoba untuk melihat keluar Kali ini di tengkuk leher Melati terlihat paku yang muncul Adam yang keluar pun segera mendatangi ibunya Butimah memberitahu kalau itu adalah ulah Sri Namun Pak Saleh mengatakan kalau bukan hanya Sri saja Dia memberitahu kalau Melati bukanlah manusia Tentu Adam marah dan dia menyuruh mereka semua untuk pergi dari rumahnya Dia tidak ingin rumah tangganya dicampuri urusannya lagi Adam pun kembali ke dalam rumah Dia menangis dan bersedih kenapa dia mengalami hal seperti ini Melati pun datang dan memeluk dari belakang Adam menanyakan siapa sebenarnya Melati Belum sempat memberitahu yang sebenarnya Saleh berteriak dan memberitahu kalau Melati adalah hantu Dan jika tak percaya untuk melihat paku yang ada di tengkuk lehernya Melati sendiri mengatakan kalau dia sangat mencintai Adam Dan dia tidak ingin kehilangannya Adam pun memeluk istrinya itu dan mencabut paku itu darinya Perlahan Melati berubah menjadi Pontianak Makhluk itu pun keluar dari rumah Adam Pak Saleh memberitahu kalau semua itu bermula dari kakaknya Yaitu ayah Adam Melati dulunya adalah manusia yang dibunuh ketika melahirkan dan menjadi Pontianak Suaminya yang terlalu menyayanginya meminta bantuan ayah Adam Untuk menjadikan Pontianak itu kembali ke wujud manusia Sayangnya ayah Adam mati karena terluka di bagian dada Sehingga tuannya diwariskan kepada Adam Harusnya tuannya adalah suami Melati yang dahulu Pak Saleh pun menyuruh Melati untuk pergi sebelum dia membinasakannya Perlahan Pontianak itu terbang menjauh Sementara Adam menangisi kepergian istrinya dan apa yang terjadi Tiba-tiba Pontianak itu mendekat ke Adam dan Adam bangun dari tidurnya Dia segera mengecek leher istrinya namun tak ada paku di sana Adam sendiri kebingungan dengan apa yang terjadi Sementara itu di depan rumahnya ada Pontianak yang sedang main ayunan di bawah pohon Ya ceritanya seperti itu Apakah Melati benar-benar asli Pontianak? Sedikit membingungkan untuk endingnya memang Intinya seperti itu Terima kasih